Baik, disebutkan memang dalam sebuah hadis Saffar itu termasuk dari potongan atau bagian dari azab Kenapa disebutkan bagian dari azab? Karena memang safar ini adalah salah satu cobaan Dalam safar ini ada beragam cobaan Dan itu termasuk azab atau siksaan yang dirasakan bagi orang-orang yang bersafar Kenapa? Karena ketika orang bersafar itu dia pasti memiliki bekal Namun dia memiliki perbekalan yang terbatas Itu yang pertama Yang kedua, dalam safar itu kita tidak tahu kondisi-kondisi yang akan kita hadapi Nah, jika kondisi safar yang kita hadapi itu adalah hal yang memberatkan kita katakan Yang mengganggu safar kita Maka inilah azab yang dimaksud itu Ya, kalau dalam safar orang itu sakit Maka dia pasti sulit mencari tempat untuk dia berobat misalnya Ya, untuk istirahat Untuk istirahat Tidak nyaman Tidak nyaman Atau ada resiko ketakutan yang terjadi Ada resiko kelaparan Ada resiko keamanan Ada banyak resiko yang terjadi ketika safar itu Maka ketika ini terjadi Maka itulah dari potongan azab yang dia rasakan tadi Nah, beda dengan orang yang mukim Yang bukan safar Ya, yang bukan safar dia tidak menghadapi cobaan Tidak menghadapi resiko seperti itu Tidur nyenyak Tidur dia nyenyak Makan dia gampang Dia bisa masak dan lain sebagainya Kalau dia tidak masak Dia bisa beli Beda dengan safar tadi Ya Namun Belakangan kan safar itu Sekarang terlihat mudah Dengan transportasi yang Transportasi ada Komunikasi ada Kemudian perbekalan itu banyak Disediakan di jalan-jalan Ini berbeda dengan Mungkin zaman dahulu Ya Maka disini Relevan lah bahwasannya Memang safar itu termasuk bagian dari azab Karena memang Orang yang bersafar itu Pasti merasa berat Ya Dahulu orang yang pergi haji itu 6 bulan pergi Dan 6 bulan pulang Akhirnya dia setahun Ya Kalau kita lihat Kalau kita hitung bersama perjalanannya Kalau sekarang dalam Sebulan Mungkin selesai dia Perjalanan satu hari satu malam Perjalanan satu hari satu malam Maka Disitulah memang Relevan bahwasannya Safar itu Memang termasuk dari azab Meskipun Tidak kita pungkiri Pada zaman sekarang Walaupun semuanya Dipudahkan Tapi tetap Pasti ada Hal-hal yang Kita rasakan itu Sebagai azab Yang 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 menghampiri kita Ketika kita safar Misalnya kecelakaan Ya Kodarullah kecelakaan Atau kodarullah Ada hal-hal yang terjadi Di jalan Misalnya Kena rampok Kena begal Ya Maka ini termasuk Bagian dari Azab Yang dirasakan Bagi seorang Musafir Allahu'ala Bagi